Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di vlog CEO Jadi nih gue hari ini Eh Kali ini gue pengen bikin Semacam vlog gitu Buat Diari gitu sih sebenernya Gue pengen bikin diari Bentuknya video Terkait Kerjaan gue Jadi Gue kan seorang CEO di Bisnis gue sendiri ya Gue CEO untuk produk cemilan Gobanko Nah Apa sih kesaharian gue Nah nanti gue bakalan bikin daily vlognya tuh Tapi Ini pembukanya dulu Sekalian gue pengen bahas tentang 2020 Jadi Kan Sekarang tuh Hari ini ya Per hari ini tuh udah tanggal 30 Jam 22.59 Gue bikin rekaman ini emang malem-malem Sengaja biar Kondisinya tenang dan sepi Karena anak gue dua Abisinya kalau gue bikin video pagi-pagi atau siang-siang tuh Rame bener Rizik gitu Nah Oh iya Selama 2020 ini Bisa dibilang Bisnis gue tuh Berjalan dengan cukup baik Alhamdulillah Gubanko Laris Manis Praktis Ya sempet Terseok-seok Tapi Bisa bertahan Alhamdulillah juga Kalau banyak UMKM yang Tutup atau bangkrut Alhamdulillah juga Gue bangku bisa tetap Tetap bertahan Dan tetap bisa gaji karyawannya Tanpa harus ada yang dipecat Dan Mungkin Yang miris adalah Bukan miris sih sebenernya Yang Yang gak gajian justru malah owner-ownernya Jadi gue Gue ada dua orang nih Ownernya Gue sama temen gue Satu lagi Jadi Dia CEO Dan gue CEO Sekaligus gue CMO juga Nah Bisnis gue tuh udah berjalan dua tahun Dari tahun 2019 Tapi 2020 Kayaknya gak bisa dihitung sebagai Tahun bisnis ya Karena Gila itu anculan-anculan banget Di 2019 Bulan April tuh gue start ya Itu gue dalam Satu bulan aja bisa Lumayan banget tuh Ngumpulin duit tuh ya Dari bisnis Dari bisnis coklat Grow sampe bulan Agustus Dan akhirnya Tumbang Gak tumbang sih Turun ya Turun di bulan-bulan itu Desember Januari tuh 2020 Pas lagi banjir gitu kan Kita review ya 2020 tuh Apa ya Kayaknya semua orang harus Belajar tentang Kesabaran dan berterima kasih karyawannya Karena Gue mikir gini Di 2019 Gue udah Dikasih Banyak hal Sama Allah Terus Yaudah di ujian juga setahun gitu Dikasih nikmat setahun Dikasih ujian juga setahun gitu Di 2020 Produksi Gobanko Gak bisa dibilang Wah tapi Gak bisa dibilang Mengecewakan juga sih Beberapa bulan aja Gue sama tim Beberapa bulan aja Gue sama partner Gue gak gajian kok Dari 12 bulan Paling 3 bulan lah Gue pernah gak gajian gitu Tapi untuk Anak-anak Dan tim Maksudnya Anak-anak Produksi gitu Dan tim Di kantor Itu Masih kebayar terus Alhamdulillah Terus Di 2020 ini Gobanko tuh Grow juga Hitungannya Karena Dari segi produk Gue ngeluarin 2 varian baru deh Kalau gak salah Di 2020 ya Dari yang tadinya Cuman 4 varian Sekarang jadi 6 varian Gitu Terus Apalagi ya Agen-agen gue juga bertambah Alhamdulillah Di seluruh Indonesia Dari yang tadi Cuman 60 Sekarang sampai 100 Berapa ya 130 120 Dua kali lepat lah Gitu Apalagi ya Untuk 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 2021 Gue berharap Gobanko bisa grow lagi Bisa tumbuh lagi Karena Di Desember ini Di akhir tahun ini Gue ngenyiapin Banyak Apa ya Banyak PR ya Jadi gue Sebentar Gue pause dulu Oke Jadi gini Jadi Di Desember 2020 2020 ini Gobanko ngalamin Hal yang Sangat Di luar dugaan ya Dari 11 bulan Masih bisa selamat Ternyata Di 2020 Desember ini Gobanko tuh Down lah ya Jatuh banget Jatuh banget sih Dan Kayaknya Gue kayak udah hampir putus asa kemarin Hampir Hampir putus asa sih Tapi Akhirnya karena Emang gue punya mentor Dan punya temen Di Apa ya Di circle gue Tuh ada yang pengusaha juga Yang emang Hebat banget Yang usahanya Sempat ngobrol-ngobrol Gue sama dia Dan Tukar pikiran lah ya Untuk Gimana sih Kedepannya Bisnis Sembilan Atau bisnis kita lah Masa bisnis UMKM lah ya Gitu Ternyata dia bilang Ya harusnya Emang lo bikin sistem Dan lain-lain gitu Terus gue kemarin ngulik-ngulik Coret-coret Segala macem Apa yang harus diperbuat Sama gue bangku Dan akhirnya Gue punya banyak Apa ya Gambaran Atau banyak Proyeksi buat di tahun 2021 Alhamdulillah gue jadi semangat lagi Dan bangkit lagi Dan Emang Di 2021 Insya Allah Gue bangku akan berubah Emang Sistemnya doang sih Tapi Dari segi brand Atau segi produk Enggak Enggak banyak berubah Mungkin malah bertambah Gitu Tapi Emang akan ada yang dirubah Sistemnya Dan emang Bakalan jauh lebih Cakeplah Insya Allah Terus Jatohnya Sekarang Bener-bener Gue kayak mulai dari Tangga bawah Tapi gak tangga 0 Tapi tangga 1 Jadi gue gak mulai dari 0 banget Karena gue udah punya aset Gue udah punya tim Gue udah punya SOP Di kantor Tapi Yang gue gak punya adalah Emang Uang Ya free cash Free cash yang Hampir 0 Gitu Tapi Gue optimis bisa Bangkit gitu Nah makanya Vlog ini semoga Bisa jadi pengingat gue Kelak nanti Di suatu hari Gue Entah berhasil atau Entah gagal Gue akan nonton ini lagi Gitu sendiri Harapan gue sih Di 2021 Bukan cuman gue ya Tapi Bangkit semuanya UMKM di Indonesia Gitu Besar lagi lah Gue pengen Seenggaknya Instagram gue Atau Apa ya Social media tuh Diramaikan sama produk Produk lokal lagi Gitu Ya Gue berharap gitu sih Karena emang Gak sedikit ya Temen-temen gue Yang UMKM juga Gulung tiker Dan Gak tau gue sekarang Pada ngapain Karena emang Pada pusing mikirin Perputaran sendiri Jadi Gue Untuk temen-temen gue Yang UMKM Yang di Dara-dara Bekasi ya Gue jarang banget Ngobrol mereka gitu Karena emang Kemarin-kemarin gue juga Sibuk kerjain Banyak hal Dan Gue bahan gue Ada salah satunya Yang jadi Prioritas gue Daripada cuma Nongkrong-nongkrong Benernya Gitu Makanya Gue hampir gak tau Kamar-kamar Anak-anak sih Tim Eh tim lagi Anak-anak UMKM sih Tengah ketik Tapi yang jelas Kita Sama-sama berdoa Buat 2021 Agar jauh lebih bagus lagi Eh Jauh lebih baik lagi Tahunnya Allah kasih keberkahan Di 2021 Dan Allah kasih kemudahan Nah ya Buat kita semua Untuk melewatin apapun gitu Karena 2021 tuh udah cukup Cukup Keci sih Angkanya 2021 2020 Emang cakep juga 2020 Tapi kayak Gimana ya 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 itu Pembelajaran dari kita lah Setahun Banjir Covid Kebakaran Hutan Em Korupsi Dimana-mana Ya kan Ya 2001 Jauh lebih baik Harusnya ya Bismillah Oke Oke Vlog hari ini Cukup sekian Mungkin nanti Gue bakalan Update Setiap hari kali ya Kalau misalnya emang Apa namanya Setiap malam Kondisinya kayak gini Gue bisa sendirian Dan sepi gitu Gue usahin bakal bikin Sesari mungkin sih Vlognya Daily vlognya ya Oke terima kasih udah nonton Tetap semangat Kalau teman-teman disini Yang nonton Punya usaha Oke Jangan patah arang Tenang aja Optimis 2021 Jauh lebih baik Oke Kita sama-sama berjuang ya Gue pamit Assalamualaikum Bye